Pemirsa, tepat satu minggu dari sekarang, Pesta Demokrasi Pilkada Serentak 2018 akan digelar. Pilkada Serentak 2018 dapat dikatakan sebagai gerbang pembuka pilek dan pilpres 2019. Selain waktunya yang berdekatan, beberapa daerah yang menyelenggarakan pilkada ini juga merupakan lumbung suara yang diperebutkan partai politik. Berebut suara memang sah saja, tapi apakah pilkada kali ini lebih syarat kepentingan politik tingkat nasional? Bersama saya, Ami Ardini, Prime Time Talk hari ini akan membahas tema meneropong pilpres dari pilkada. Dan sudah hadir bersama saya di studio, Direktur Eksekutif Indobarometer, Muhammad Kodari, Koordinator Komite Pemilih Indonesia, Jerry Sumampo, dan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Syarif Hasan. Selamat datang, Mbak Pak. Selamat malam, Pak Ani. Saya ke Mas Kodari dulu pertama ini, hasil survei terbaru Indobarometer ini dulu. Kita mungkin sekarang ke arah yang pilkada serentak, yang besok ini kan ada pemetaan di sejumlah daerah yang menjadi perhatian sebenarnya. Jadi memang daerah paling besar di Indonesia itu ada tiga ya. Pertama Jawa Barat, dua Jawa Timur, tiga Jawa Tengah. Jawa Barat itu 18% dari total pemilih, Jawa Timur sekitar 16%, Jawa Tengah sekitar 13%. Jadi tiga provinsi ini saja itu sudah 45% total pemilih. Daerah terbesar nomor empat itu adalah Sumatera Utara. Sumatera Utara. Jadi kalau dengan Sumatera Utara itu sudah sekitar 50% total pemilih di Indonesia. Nah kalau bicara Pilpres, dua-duanya ketiga atau empat wilayah ini menjadi sangat-sangat menarik. Pertama karena memang jumlah pemilihnya sangat besar. Yang kedua memang wilayah-wilayah ini pada 2014 memiliki karakteristik yang agak spesifik. Misalnya di Jawa Barat. Di Jawa Barat tahun 2014 itu basisnya Pak Prabowo itu. Angkanya 60% banding 40%. Jawa Tengah itu basisnya Pak Jokowi. Angkanya sekitar 70% banding 30%. Jawa Timur itu agak berimbang. Sekitar 55-45 lah waktu itu. Sumatera Utara juga agak ketat. Pak Jokowi menang tapi agak ketat. Nah pergeseran di empat wilayah ini atau tiga wilayah ini akan menentukan wajah Pilpres tahun 2019 yang akan datang. Dan pergeseran itu sudah kelihatan. Satu misalnya. Di Jawa Barat dalam survei terakhir Indobarometer yang tadi dirilis. Posisi Jokowi itu sudah mengalahkan Prabowo. Angkanya sudah 4-1 lawan 3-1. Memang yang belum memutuskan masih besar sekitar 30%. Tetapi kalau lihat tren ini perubahan yang signifikan. Dari kalah telak menjadi unggul tipis katakanlah begitu. Nah Jawa Tengah Pak Jokowi justru makin mengukuhkan dominasinya. Di Jawa Tengah itu angkanya Jokowi 78, Prabowo 13. Jadi selisihnya makin jauh tuh. Bisa jadi nanti ke depan angkanya jadi 80-20 bahkan bisa 85-15. Katakanlah 80-20 lah. Jadi lebih kuat dibandingkan dengan 2014. Di Jawa Timur saya sudah lama tidak turun. Tetapi kita lihat waktu itu dari waktu kita turun survei dan data beberapa teman. Pak Jokowi juga mengalami penguatan. Jadi selisihnya itu makin lebar dibandingkan dengan 2014 yang lalu. Nah yang menarik juga di Sumatera Utara. Sumatera Utara tingkat kepuasan kepada Pak Jokowi juga tinggi. Maka kemudian pilpresnya juga Jokowi makin jauh dibandingkan dengan Prabowo. Tadinya selisihnya tipis sekarang Jokowi 56, Prabowo 21 persen dan sisanya belum memutuskan. Jadi kalau bicara pilpres 2019 dengan kondisi sekarang dengan mengeropong dari 4 wilayah itu. Maka kemudian ada penguatan posisi Jokowi di 2018 ini dibandingkan dengan 2014 yang lalu. Oke kita tahan dulu nih sebenarnya seperti apa nanti pilpres. Tapi saya ingin menggali dulu di soal pilkada besok. Minggu depan soalnya ini yang paling dekat yang akan dihadapi seperti itu. Nah kalau melihat kalau tadi kan bahwa ini sebenarnya bisa digunakan. Pilkada yang berlangsung di sejumlah daerah ini bisa digunakan untuk melihat seperti apa sebenarnya peta kekuatan yang akan dihadapi di pilek maupun juga pilpres. Tetapi kan ada pemilih-pemilih taruhlah misalnya Jawa Barat. Kalau dikatakan karakter pemilih di sana itu tidak terlalu setia terhadap partai. Mereka jauh lebih memikirkan ketokohan. Nah lantas bagaimana caranya untuk bisa melihat itu pada walaupun sebenarnya Jawa Barat itu kan adalah lumbung suara terbesar. Jadi begini kalau dalam kaitannya dengan pilkada memang agak lebih rumit ya. Karena konstelasi di tingkat nasional itu tidak paralel dengan di pilkada. Misalnya Demokrat dengan PDI Perjuangan. Kelihatannya susah ketemu di tingkat nasional. Tapi di pilkada bisa ketemu. Ya kalau tidak salah di Kalimantan Barat Pak ya. Kemudian di Jawa Tengah. Itu bisa sama-sama. Nah yang menarik kalau kita bicara Jawa Barat. Praktis kalau kita bicara peta di tingkat nasional. Kita bicara mengenai Pak Jokowi, porosnya Pak Jokowi dengan porosnya Pak Prabowo. Porosnya Pak Sarif Hasan belum kelihatan nih. Belum terlalu kelihatan ya kan. Dua inilah yang kelihatan. Nah kalau bicara tiga pasang, empat pasang yang ada di Jawa Barat. Yang jelas-jelas istilahnya porosnya Pak Prabowo itu adalah pasangan Sudrajat dengan Saihu. Karena di situ adalah Gerindra. Kemudian dengan PKS dengan PAN. Tetapi tiga pasang yang lain itu sebetulnya campur-campur begitu. Ada yang memang Jokowi semua. Di Duan Kamil, UU, itu Jokowi semua itu. Karena di situ ada P3. Ada PKB. Ada Mas Dem. Nggak juga sih Jokowi semua ya. PKB juga belum mengeluarkan keputusan kan. Belum mengeluarkan keputusan. PDI juga negara di situ. Ya katakanlah misalnya dua per tiga lah ya, dua per tiga. Kemudian kalau bicara pasangan dua DM. Ya, Dedy Mizwar dengan Dedy Mulyadi. Itu kan didukung oleh Demokrat dengan Partai Golkar. 50-50. Kemudian pasangan yang berikutnya, Hasanah. Ya, Hasanuddin dengan Anton Carlian. Nah, itu baru kemudian yang istilahnya Jokowi. Betul. Karena kan cuma satu partai. Yaitu PDI Perjuangan. Tetapi akan lebih rumit lagi kalau kita bicara, katakanlah ke mana, ke Jawa Timur Pak ya. Jawa Timur, itu rumit itu. Jawa Timur, pasangan Saifullah Yusuf dengan siapa? Wakilnya Putih Guntur, PDIP, PKB. PKB belum memutuskan. PDIP sudah ke Pak Jokowi. Tapi di sana ada juga Gerindra dengan PKS. Yang di tingkat pusat sangat bermusuhan dengan kubunya Pak Jokowi. Nah, di sebelahnya, Kofifah, itu ada Partai Golkar. Sudah ke Pak Jokowi. Tapi ada juga Demokrat. Yang sedang mencoba bikin poros ketiga. Apa namanya ya? Porosnya itu bercama ke mana-mana itu. Jadi memang pada akhirnya saya melihat, kalau bicara pilkada, agak sudit kita mengatakan ini ya identik dengan konstelasi di tingkat nasional. Memang untuk pastinya nanti kita harus breakdown. Kita harus lihat tuh. Misalnya ya di Jawa Barat, itu rindu itu, pemilih rindu itu siapa? Kalon presidennya. Lebih banyak ke mana? Lebih banyak ke Jokowi atau lebih banyak ke Prabowo? Pasangan asik. Kalau asik saya menduga keras ya. Sangat dominan larinya kepada Prabowo ya. Tapi kalau misalnya pasangan 2DM, saya nggak tahu nih. Apakah banyak ke Prabowo atau banyak ke Jokowi? Dugaan saya lebih banyak ke Jokowi. Tapi intinya begini, kita bicara pilpres itu nanti akhirnya sebuah pertarungan tersendiri. Ya gubernurnya itu boleh dari partai X, tapi nanti yang kemudian menang pilpres itu bisa jadi dari partai Y. Oke itu kalau dari sudut pandang politik. Tapi kalau dari sudut pandang partai, melihat pilkada ini apakah memang digunakan sebagai gerbang masuk sebelum nanti memastikan nanti langkah di pilek itu calon-calonnya banyak terpilih, kemudian juga nanti mendukung di pilpres atau bagaimana Pak Sarif? Ya memang untuk pemiluk kada itu sama dengan untuk pilpres bahwa yang domina itu sebenarnya adalah tokoh. Siapa yang dicaronkan. Nah artinya apa? Kalau misalnya di pilkada gubernur, kalau tokoh yang kita usung itu bisa memenangkan pilkada di daerah itu, maka itu tentu memberikan ruang yang baik bagi partai untuk lebih mensosialisasikan partainya dan juga menjelaskan kepada rakyat bahwa sebenarnya partai inilah yang paling pas untuk dipilih. Justru itulah betul apa kata Pak Kodari bahwa memang Jawa Barat ini dan Jawa Timur kami betul-betul all out memenangkan Deni Miswar dan Deni Mulyadi di Jawa Barat. Untuk mengamankan semua, Demokrat juga. Ya, di Demokrat kami mendukung betul-betul ini supaya pasangan ini bisa menang. Dan begitu pun di Jawa Timur. Di Jawa Timur kami mendukung Khafifa, Indra Parawansa, dan kemudian kalau ini bisa dimenangkan tentu ini memberikan suatu potret bahwa yang terjadi untuk pilpres itu kita sudah bisa berhitung dan memberikan suatu kalkulasi yang tepat bagaimana untuk memenangkan pilpres. Nah, sekalipun saya tahu pasti dan kami juga tahu pasti bahwa Tapi kan temannya beda-beda Pak. Pilpres itu yang paling dominan itu adalah tokohnya. Jadi kurang lebih sekitar 40 persen peran daripada tokoh yang diusung itu adalah siapa yang kita dukung. Itu yang akan memberikan peran. Nah, peran daripada partai itu hanya kurang lebih sekitar 20 persen. Nah, kami melihat bahwa rata-rata seperti yang disampaikan oleh Pak Kaudari tadi kami melihat bahwa untuk pilkada memang ini sedikit agak unik tidak bisa langsung disinergi bahwa itu akan dimenangkan di pilpres. Jadi, nah, senangkan untuk pilpres sendiri itu kan lebih nasional. Nasional dan tentunya ada analisa tersendiri menyangkut masalah permasalahan nasional. Nah, kalau daerah itu kan sangat-sangat fokus sekali. Tapi kan bukan berarti dukungan terhadap satu kandidat calon itu juga partai-partai tidak punya kepentingan juga disitu. Exactly, exactly. Salah satu contoh misalkan kami di Jawa Barat. Di Jawa Barat kalau kami menangkan Deddy Miswar Mulyadi disitu kan ada Golkar dan Demokrat. Ya, mungkin di pilpres berbeda. Nah, ini kan jadi justru itu tidak identik dengan pilpres. Mungkin yang menarik ini Pak, mohon maaf ya. Barangkali yang menarik kalau kasus Jawa Tengah ya. Karena Jawa Tengah itu calonnya cuma dua dan memang seperti merepresentasikan konstelasi di tingkat nasional. Sudirman Said, Ida Fauzia itu partai pendukungnya ada Gerindra, ada PKS, ada PAN, begitu. Dan mereka adalah underdog di Jawa Tengah. Nah, dan surveinya juga mereka itu kecil, berat begitu. Kalau kemudian Sudirman Said dan Ida tiba-tiba menang di Jawa Tengah, saya kira konstelasi nasional juga agak bingung juga itu. Itu yang namanya Prabowo, Gerindra, itu sangat percaya diri. Wah, kita maju ini bisa menang. Karena apa? Membuka pulang-pulangnya di biara-biara lain. Karena Jawa Tengah itu adalah kandang banteng. Itu basisnya Pak Jokowi. Kalau mereka bisa kalahkan calonnya PDIP, mereka bisa kalahkan Ganjar di sana, itu akan konfidensia luar biasa. Ini contoh bagaimana kemudian konstelasi lokal bisa punya efek ketika nasional. Tapi kasusnya agak ekstrim. Dan ke semua wilayah Pak. Betul, betul. Memang hipotesa kami sementara ini, bahwa begitu misalkan Demokrat bisa memenangkan di Pilgub Jawa Barat dan Jawa Timur, maka ini akan merubah konstelasi koalisi nanti untuk Pilpres. Karena tentunya partai-partai lain akan juga menganalisa bahwa kalau misalnya Demokrat bisa dominan di Jawa Barat atau di Jawa Timur, tentu akan lebih banyak opportunity bagi partai Demokrat untuk membuat poros telah. Dan apalagi saya lihat, kami melihat bahwa Pak Jokowi sekarang ini rata-rata, kalau saya ambil garis, itu kurang lebih elektabilitasnya sekitar 40%. Sementara Prabowo itu hanya berkisar 20%. Berarti apa? Masih ada 40% yang undecided. Ataupun juga peluang untuk OID. Pak Jokowi sudah kan sudah lima bulan Pak, sekarang Pak. Dan ini diiringi dengan situasi nasional sekarang yang sangat tidak menguntungkan untuk Pak Jokowi, di mana ekonomi tidak naik-naik. Tunggu dulu Pak, kita lihat dulu nanti kalau ada survei hasil setelah budi kemarahan. Nah ini saya ke Pak Jari. Nah kalau tanda dengan hipotesis yang sudah disampaikan oleh Mas Kodari dan juga Pak Syarif. Kalau melihat dari sisi pemilihnya sendiri, untuk bagaimana pemilih-pemilih yang ada di Indonesia, terutama mungkin di daerah-daerah yang tadi sempat kita sebutkan itu, di Lumbung Suara Utama. Nah apakah mereka memang rata-rata itu setia terhadap partai, atau memang kalau pilkada itu selalu beda? Karena di sana tidak, apa ya, faktor partai politik itu bisa dikesampingkan, tetapi lebih ketokohan. Ya saya kira, yang tadi saya menambahkan, yang tadi sudah digunakan oleh Bang Kodari sama Pak Syarif ya, memang disamping variable-variable seperti tadi, mungkin juga yang paling penting itu, memang pemilih kita itu tidak pernah punya pegangan yang pasti ya. Jadi sebagian besar pemilih kita itu kan menentukan pilihan itu, ya di detik-detik terakhir. Di juri timenya ya. Memang mereka akan memilih gitu, tapi tidak sejak awal menentukan pilihan. Karena itu kalau memilih calon dari partai A di satu daerah tertentu, belum tentu dia akan memilih di calon presiden dari partai yang sama, di pemilu presiden. Saya kira, dan ini sudah terbukti dengan berkali-kali kita punya pemilu, selalu peta dan komposisinya itu berubah ya. Kalau kita lihat hasil pemilu legislatif saja, dari 4-3 kali pemilu terakhir itu selalu hasilnya berbeda-beda. Tidak pernah bisa konsisten. Artinya partai yang dulu menang bisa saja beda gitu. Saya kira begitu juga dengan pemilu presiden ya. Jadi memang saya kira karakter pemilih kita juga menentukan hasil ya. Dan saya kira konstelasi di tingkat daerah dengan konstelasi di tingkat pusat itu bisa sangat berbeda ya. Karena itu tadi saya setuju juga bahwa pilihannya tidak akan paralel ya. Nah, yang kedua begini, yang mungkin juga akan menjadi satu variable penting dalam pemilu presiden nanti itu, kita jangan lupa pilu presiden dan pilek itu akan dilakukan bersamaan. Sebetulnya ini satu pengalaman yang menarik bagi bangsa kita. Ini kan pertama kali kita melakukan itu. Sejauh mana, kan kalau kita belajar dari negara-negara yang di Amerika Latim misalnya, yang punya model yang sama, kan selalu ada asumsi pilihan terhadap, bukan, calon presiden itu akan berpengaruh terhadap pilihan terhadap partai ya. Jadi, kalau presiden yang menang itu dari satu partai tertentu, umumnya atau biasanya yang akan menang itu dari partai yang mendukung presiden itu. Jadi, ini akan kita lihat juga. Nah, apakah sebetulnya apa yang terjadi di daerah sekarang dalam konteks pilkada itu juga bisa diuji di pemilu presiden nanti ya, karena akan dilakukan bersamaan dengan pemilu legislatif. Seberapa konsisten sebetulnya pilihan-pilihan terhadap partai atau terhadap calon yang diusung oleh partai di pilkada-pilkada itu akan sama dengan apa yang akan berlangsung di pemilu presiden nanti gitu. Di 2019. Ini satu hal yang menarik saya kira ya. Artinya ada varian berlain menurut saya dalam konteks pilpres nanti yang akan menentukan. Karena ini bareng-bareng. Ini bareng-bareng. Jadi, ini kan jadi PR tersendiri juga sebenarnya untuk partai politik ya. Bagaimana ketika mereka misalnya harus bertarung sendiri. Kalau pilk itu kan mereka harus bertarung sendiri. Betul, betul. Tidak bisa, kalau pilkada ya karena ada terdolong faktor toko, kemudian juga mereka ya mesin partai mungkin tidak seringkali tidak begitu, tidak diharapkan apa ya Pak? Itu yang tadi saya maksud. Jadi mungkin di pemilu serentak 2019 nanti, kan yang akan bekerja gitu. Ini figur calon dengan partai gitu. Karena dua-dua sedang ikut kompetisi nih. Dua-dua sedang ikut. Kalau dulu kan beda. Kita legislatif dulu baru, kemudian presiden. Jadi ada dua pekerjaan yang berbeda. Termasuk juga Pak Parmolnya harus cepat menutup, memutuskan ini. Sehingga koalisinya juga waktu itu bisa berbeda ya. Yang tiba-tiba tidak masuk presidennya, tapi partai yang, maksud saya, dulu kan ada partai pengusung tiba-tiba untuk putaran kedua. Jadi kalau sekarang ini, jadi partai dan calon itu akan bekerja bersamaan dalam konteks pemilu gitu. Nah, Pak Sarif. Memang berdasarkan pengalaman kami selama ini, bahwa memang paling ideal itu apabila satu partai memiliki calon presiden. Ya, justru itu loh. Tapi kan tidak semua partai memenuhi. Permasalahannya sekarang adalah menyangkut masalah presiden Tresol. Justru itulah kami sampai sekarang ini masih beranggapan bahwa keputusan undang-undang pemilu tentang presiden Tresol itu adalah di luar konteks logika. Nah, karena apa? Karena presiden Tresol yang dipakai itu sudah terpakai pada tahun 2014. Jadi seyogianya itu ya, seyogianya itu 0%. Tetapi ya itulah, undang-undang yang ada ya kita harus hormati. Tetapi saya mendengar bahwa ada beberapa pengamat Tata Negara dan pengamat beberapa lain yang lagi melanggih juga lagi ke judicial review, ke MK. Nah, mudah-mudahan MK sekarang ini lebih terbuka. Sadar. Kok sebelumnya nggak terbuka ya? Sadar bahwa apa? Tapi itu judicial review sudah 10 kali dan 10 kali. Apa yang sudah dilakukan itu keliru. 10 pihak yang mengajukan. Keliru, jadi mudah-mudahan kita lihat aja nanti. Dan akan lebih menarik lagi, kalau seandainya misalnya MK sadar dan memutuskan bahwa apa yang dia putuskan sebelumnya itu adalah keliru dan dia bisa menganulir, ya itu hal yang biasa ya. Manusia itu kan tempatnya kesalahan. Itu akan menjadi kabar gembira untuk demokrasi. Dan itu kabar gembira bagi semua, demokrasi kita. Iya kak, bagi demokrasi kita. Bahwa kita memberikan alternatif kepada rakyat. Ini loh alternatif pemimpin yang masa depan yang akan memimpin 5 tahun ke depan. Saya pikir ini bagus. Nanti kita akan bahas lagi di segmen berikutnya Pak. Kita akan segera kembali pemirsa, kami akan segera kembali tetap bersama Primetime Talk. Terima kasih telah menonton!